Oke cuy sebelum kita masuk ke inti videonya nih ya alangkah lebih baiknya buat kalian kasih saya subscribe dulu coy biar gak ketinggalan video menarik seputar game Free Fire Battleground dan juga disini saya bakalan ngasih tau kalau video ini nih saya khususkan untuk kalian yang HPnya dibawah RAM 2 atau yang RAM-RAM kecil bisa dibilang ini cara darurat jadi sebelum kalian protes video ini gak berguna pahami dulu bagian ini oke dan bagi kalian yang mau ngeskip bagian-bagiannya disini di video ini ada 3 bagian video jadi bagian yang pertama itu dari menit itu ada di depan kalian terus nanti bagian kedua sama bagian ketiga jadi ada 3 bagian dan disitu caranya bisa dibilang ekstrim menurut saya bukan menurut saya sih emang iya coy intinya sebelum kalian komentar silahkan ditonton dan disimak videonya coy oke yuran halo kawan-kawan bertemu lagi dengan saya ke David Game Free Fire Battleground lagi coy iya di video kali ini kita bakalan ngebahas seputar cara mengatasi lag dan patah-patah part 2 jadi disini kita bakalan ngebahas gak tuntas-tuntas amat ya setengah lagi mungkin nanti bakalan ada part 3 tapi yang jelas di video ini juga bakalan sedikit berfungsi nah coy sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut bagi kalian yang belum nonton video sebelum ini silahkan ditonton dulu coy karena menurut saya itu worth it banget video sebelum ini nih ya untuk screenshotnya ada di jepang kalian dan itu udah banyak banget yang komentar-komentar kalau itu tuh worth it banget jadi buat kalian yang belum nyobain silahkan dicoba dulu coy disitu kita pakai aplikasi namanya all-in-one toolbox nah jadi itu kan di part 1 untuk di part 2 ini kita bakalan bahas untuk lebih lengkapnya atau kita bahas dengan cara lain pertama kenapa kita ada di in-game kenapa kita ada di lobby karena disini kita bakalan ngebahas cara yang pertama yaitu dengan cara kalian atur apa namanya ini atur grafik jadi disini ada yang namanya grafik yaitu grafik pengaturan dasar dan disitu grafiknya ada smooth, standar, dan ultra untuk standar ini gak terlalu keras atau gak terlalu tinggi gak terlalu rendah juga tapi ya menurut saya sedang tapi untuk kalian yang ramnya di bawahnya dua atau yang prosesornya kecil silahkan kalian coba dengan mode smooth kalau misalnya kalian jumpsuit itu patah-patah kalian cobain mode smooth smooth ini di grafiknya bikin semakin nah sebelum itu sebelum kalian smooth kalian set ke ultra dulu terus kalian set ininya kecerahannya ke klasik jangan kecerah klasik dulu baru kalian set ke smooth nih set ke smooth jadi settingannya smooth dan kecerahannya klasik dan itu adalah settingan untuk grafik kenapa saya bilang smooth itu bisa bikin gak patah-patah karena saya udah coba sendiri coy saya nyobain di ultra ketika saya jumpsuit itu patah-patah udah jumpsuit waktu saya geser tombol tembaknya itu tuh patah-patah karena ngefreeze-ngefreeze gitu tapi waktu saya cobain smooth itu lancar jaya coy tapi kekurangannya pada grafik smooth ini grafiknya tuh bisa dibilang 8-bit banget gitu coy atau buruk banget jelek banget ngerusak mata gitu tapi ya gimana ya bisa dibilang tapi kalau kalian betah tuh daripada skill kalian terlambat ya mending cobain aja coy dan untuk yang lainnya masih sama untuk itu cara yang pertama ya cara yang pertama untuk mengatasi patah ini bukan ngelag bukan mengatasi lag tapi mengatasi patah atau gampang ngefreeze-ngefreeze jadi pakai settingan smooth dan kecerahan ini tanpa aplikasi untuk sampai saat ini tanpa aplikasi nah kita cobain kita langsung aja menuju ke bagian kedua tapi sebelum itu saya kasih sedikit suplikan gameplay dengan grafik smooth silahkan di cek aja oke ya teman-teman jadi disini kita masuk ke bagian yang kedua yaitu trik yang kedua bisa dibilang ini trik darurat ya karena ini trik bisa dicoba kalau kalian itu udah gak ada pilihan lain atau misalnya RAM kalian RAM 1.5 atau RAM 2GB tapi tetap ngelag tetap patah-patah kalian bisa menggunakan cara ini dan cara ini worth it banget buat kalian yang merasa patah-patah yang merasa ngelag juga ini bisa menetralisir atau bisa dibilang minimalisir gitu lah coy yaitu caranya adalah reinstall jelas reinstall ini kalian membutuhkan dana yaitu apa namanya paketan buat install ulang jadi caranya cukup kalian uninstall ini uninstall tapi saya ingin mau aku uninstall ya coy jadi uninstall terus kalian install lagi lewat playstore dan disini ada patokan buat kalian ngeliat bahwa game free fire itu bikin patah-patah atau enggak bikin patahnya atau game free fire atau bukan gitu coy jadi caranya gampang banget kalian buka dulu eh yang namanya aplikasi reinstall setelah kalian buka aplikasi reinstall kalian tunggu dulu semuanya nge-reverse habis itu kalian buka mood ini yang urutkan menurut ukuran setelah itu itu free fire ada di atas sendiri untuk game free fire itu size-nya adalah 800 MB antara 800 sampai 850 jadi untuk standar atau untuk patokan itu adalah 800 sampai 850 lewat dari 850 atau 900 atau 1 giga atau 1,1 giga itu enggak bisa coy atau bisa dibilang ada yang nggak wajar di game free fire nya jadi itu wajib banget kalian uninstall dan juga setelah uninstall di install ulang jadi bisa dibilang kalian modal ulang itulah say atau bisa minta teman kalian lewat site-it itu juga bisa aku sih kemarin gara-gara ngebug dan ini juga bisa mengatasi untuk ngebug-ngebug ya ngebug-ngebug nggak jelas kayak misalnya tahu-tahu 19 plus tahu-tahu apa namanya enggak enggak ada tombol tembak atau enggak ada tombol yang lainnya terus tahu-tahu ngebling ngebling itu ini wakti banget buat kalian menggunakan cara reinstall ini dan untuk data lebih lengkapnya atau rinciannya bisa kalian lihat ini totalnya 829 APL nya ada segitu APL penyimpanan USB nya ada segitu datanya ada segitu dan data penyimpanan USB nya ada segitu coy jadi itu adalah tentang cara reinstall dan untuk cara yang terakhir masih tetap sama saya menggunakan aplikasi tambahan untuk kalian yang belum tahu all-in-one toolbox kalian bisa coba all-in-one toolbox karena disini sangat-sangat worth it banget saya tapi disini saya nggak bakal cobain bagi kalian mau nyoba silahkan cek video saya sebelumnya video saya yang waktu itu yang part satunya dan juga ada di deskripsi bisa kalian cek juga coy dan untuk kalian yang mau cari-cari aplikasi yang lebih bagus buat buat ngebersih-ngebersihin ya coy saya rekomendasikan dua aplikasi yang gratisnya saya merekomendasikan dua aplikasi yaitu all-in-one toolbox dan nox cleaner itu adalah dua aplikasi terbaik menurut saya dan untuk aplikasi tambahan yang pakai duit kalian bisa cek toolbox prokey dengan yang paling bagus itu yang harganya Rp239.000 dan yang nomor dua itu juga bagus intinya itu yang berbayar itu gua usah diragukan lah ya coy tapi menurut saya masih terbagus all-in-one toolbox dan nox cleaner untuk nox cleaner nya nih OX cleaner nox cleaner nya yang ini karena udah direkomendasikan oleh youtuber lain sampai dibikinin videonya juga kan jadi intinya itu adalah dua rekomendasi terbaik saya coy dan untuk kalian yang masih bilang HP kalian patah-patah atau nge-lag nge-lag karena sinyalnya coy saya sangat-sangat-sangat sangat-sangat merekomendasikan buat kalian ganti operator tapi sebelum kalian ganti operator kalian pahami dulu trik-triknya buat kalian main game lancar jadi sinyalnya itu nggak tentu H plus atau nggak tentu 4G biarin lancar jadi ada triknya pertama kalian coba dulu di 4G kalau di 4G lancar nggak usah bikin H plus kalau di 4G nge-lag coba bikin H plus pasti lancar biasanya sih gitu meskipun pingnya di atas 200 tapi untuk nge-looting untuk nge-kill pasti tetap lancar dan disini saya udah mencoba contohnya operator XL dan tri itu lebih bagus dibikin H plus daripada 4G ketika kalian main game dan untuk aplikasi bukan aplikasi sih untuk operator XL ketika dibikin 4G itu lebih bagus buat upload YouTube atau media sosial yang lainnya sedangkan kalau dibikin H plus itu lebih bagus buat main game entah itu game PUBG, Free Fire ataupun Glass Royale dan untuk aplikasi bukan aplikasi lagi operator jenis telekomsel itu lebih bagus kalau kalian pakai HP yang 4G karena itu lebih lancar dan lebih stabil dibandingkan yang H plus jadi kalian pahami trik tersebut kalau kalian masih nggak bisa silahkan cari tutorial lain atau beli HP baru atau beli sinyal baru atau beli WiFi yang baru beli kecepatan 1000 Mbps 1000 coba nggak ragu-ragu lagi gitu kan oke saya kayaknya sekian aja video ini dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf jangan lupa like, komen, dan subscribe dan see you next time and see you next video coy apa ini? bang pakat gue diamon? oke sih selamat menikmati